Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan beberapa jenis hama kelapa sawit dan cara mengatasinya Hama kelapa sawit yang pertama yaitu tikus hutan Dan cara mengatasinya yaitu menggunakan racun tikus, contohnya seperti ini Nah ini racun tikus ya, dengan merek kresnakum Jadi kita potong-potong seperti ini dan letakkan di pohon kelapa sawitnya Kemudian yang kedua yaitu adalah ulat ya Biasanya itu ada ulat api dengan ulat kantong Dimana dia menyerang daun kelapa sawit Nah kalau ulat-ulat tersebut sudah menyerang daun kelapa sawit Biasanya daun kelapa sawit akan rusak Terutama jika yang menyerang itu adalah ulat kantong ya Nah kalau ulat kantong yang menyerang, dia daunnya ini habis biasanya Dan hanya menyisakan lidinya saja Itulah bahayanya ulat kantong Lalu bagaimana cara untuk membasminya? Cara membasminya yaitu dengan menggunakan racun regen Kemudian yang selanjutnya yaitu babi hutan Nah babi hutan ini dia suka sekali memakan umbut kelapa sawit Jadi sekali sodok habis sawitnya Jadi babi hutan suka memakan sawit yang memang masih kecil ya Karena umbutnya itu enak mungkin menurut mereka Nah untuk cara mengatasinya Memang ada sebagian petani yang menggunakan racun ya Dan ada juga sebagian petani yang mengandangi sawitnya dengan menggunakan kayu Atau menggunakan pelepah sawit yang sudah besar ya Karena ada duri-durinya Dengan harapan babi hutan takut mendekati sawit yang masih muda Kemudian selanjutnya yaitu hama kumbang tanduk Nah kumbang tanduk ini dia cukup berbahaya ya Jadi memang bisa memakan umbut kelapa sawit Jadi biasanya dia melobangi ya Di bagian pohon kelapa sawit yang masih muda Dan kemudian dia turun ke bawah memakan umbutnya Nah itu biasanya ulah si kumbang tanduk Lalu berbahayakah kumbang tanduk ini? Jawabannya berbahaya Nah lalu bagaimanakah cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara Mencari Sarang dari kumbang tanduk Nah biasanya kalau banyak tanaman kelapa ya Yang sudah tua Yang sudah tumbang Nah biasanya disitu banyak tuh terdapat kumbang tanduk Dan harus dimusnahkan sarangnya Agar dia tidak mengganggu tanaman kelapa sawit Dan ada pun untuk racun penjegahannya Sekarang juga sudah banyak yang dijual secara online Kemudian Hama yang selanjutnya yaitu semut Nah Semut juga terkadang bisa menjadi Salah satu hama dari tanaman kelapa sawit Jika dibilang kenapa Karena Semut bisa membawa hama-hama putih dia Jadi nanti Di daun-daun kelapa sawit Terutama bagian bawah Biasanya nanti akan berwarna putih-putih Nah Hama putih-putih tersebut Nanti bisa membuat Dan Dan Ya Dan Daun sawit ini Nanti dia bisa Melengkung ya Melengkung ke bawah Nah itu biasanya olah dari semut gitu Jadi tetap harus disemprotkan dengan pesticida Biasanya dengan regen juga bisa Mempen dia Oke teman-teman Saya rasa cukup Untuk Video kali ini Semoga Bermanfaat